Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertempatan, nama saya Satu-Satu Masjid Tegasari Kami ingin sedikit Memberikan sejarah Masjid Tegasari ini Ya untuk awalnya Masjid Tegasari ini Itu dibangun tahun 1928 Jadi 1928 Jadi Satu tahun Untuk pendidianya itu Lalu di dalamnya itu Ini tanah wangaf Dari Barjai Haji Ahmad Sokrawi Yang masih Bersaudaraan dengan Masjid Tegasari Tujuannya Untuk mendirikan bangunan ini Itu Satu Itu waktu dulu itu Masjid Masjid Jalmik Pertama kali Di Solo itu Masjid Tegasari ini Masjid Tegasari ini Ditirikan karena apa? Karena untuk Istilahnya Kalau zaman dulu Nengah-nengahin Jadi dulu itu Adanya itu Masjid Agung Nah Masjid Agung Surakarta itu Untuk pusat Sholat waktu itu Belum ada Masjid-masjid lain Nah untuk daerah barat Itu kalau mau Sholat Jumat Itu terlalu jauh Dari Kartosuwo Mau ke Masjid Agung Itu terlalu jauh Adanya Bahaya Sopawi itu Minta izin Kepada Kraton Untuk mendirikan Masjid Di sini Itu kebetulan Diberi izin Ya sudah Tidak apa-apa Jadi Masjid ini Masjid tertua Jami Pertama kali Di Solo Dalam artinya apa? Bukan Bukan pemberian Kraton Atau Bukan pemberian Pemerintah Tapi Pribadi Tanah Pribadi Dibangun Dengan biaya Pribadi Dengan tenaga Yang Istilahnya Tidak apa-apa Baik juga Untuk menjaga Kesusian Itu Dari Tenaga Dan bahannya Itu Diminimalisin Kecil Sekali Taksisnya Jadi Contohnya Untuk bikin Apa Pak Tupata Itu bikin sendiri Tidak ada Sampuran Kalau sekarang Dikapuri Dengan apa Kotoran Nebu Atau Biar Kuat Tapi Tidak Untuk pasir Itu Juga Nambang Sendiri Di sungai Kebanyakan Pasir itu Sampuran Kalau dulu Belum ada Transportasi Sekarang Adanya Gerobak Kebanyakan Tersampur Dengan Keletong Sudah Itu Itu Ya Ini Mari Saya Jangan Sampai Kena Najib Untuk Tenaganya Pun Juga Jadi Mulai Awal Dia Megang Alat Untuk Bapak Bekerja Mulai Mulai Bekerja Sampai Selesai Itu Harus Corok-coroknya Gantung Wudu Kalau Kalau Kecing Atau Natif Kalau Mau Merjahin Bangunan Harus Duduk Kalau Prasasinya Banyak Sali Ini Prasasinya Peninggarannya Itu Termasuk Ini Duduk Kemudian Ketokan Kemudian Ini Masih Orisiden Semua Belum Berada Dikati Jangan Cuma Jat Untuk Memang Anda Terima Memang Bakunan Itu Belum Mengasamakan Bukan Masih Orisiden Untuk Masalah Sejarahnya Sedirinya Banyak Begitu Untuk Tokoh Tokoh Mendiri Itu Ada 14 Itu Sudah Diterteran Dan Belakang Bisa Dilih Akhir Kabar Itu Tokoh Tokoh Awal Pendidikan Masih 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 Ini Bagian Ini Bagian Inggras 14 Tokoh Untuk Peninggalan Dari Masih Oh Itu Itu Namanya Kalau Dalam Anu Pencet Itu Jam Istiwa Tentu Itu Di Sebelah Tanah Ya Kalau Bisa Mau Lihat Kalau Mau Lihat Gambarnya Itu Misalnya Itu Sebelum Jam 12 Mulai Jam Setengah 10 Sampai Jam Setengah 2 Itu Nanti Setelah Itu Tidak Kelihatan Soalnya Itu Untuk Waktu Bukan Untuk Apa Bukan Untuk Kalau Di Masjid Agung Kan Itu Ditaruh Di Luar Jadi Dari Pagi Sampai Sore Dia Kelihatan Tapi Kalau Sini Di Dalam Kita Ngambil Waktu Pas Jam 12 Istiwanya Nah Sekarang Jam 12 Istiwanya Jam 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 Normal Itu Solusinya Kan 30 31 Menit Ya Kalau Jam WIB Itu Jam Setengah 12 Istiwanya Itu Sudah Jam 12 Itu Jam Masjid Itu Besar Jadi Sebelah Sana Tapi Kalau Ngambil Gambarnya Itu Enggak Kelihatan Sekarang Cuma Ada Garis Garis Tapi Itu Nanti Apakah Kalau Disitu Bisa Ngambil Pagi Atau Lebih Bagus Pas Jam 12 Tepatnya Itu Itu Tahun Pas Oh Istiwanya Itu Ada Masjid Masjid Oh Juga Al Dr�� Nanti Nanti Teper